Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di saluran YouTube channel Candil kode di video kali ini saya akan memberikan referensi ya search kode aplikasi sistem informasi booking lapangan futsal menggunakan kode igniter tiga ya ini sangat cocok untuk pembelajarannya buat pemula yang mau belajar membuat sistem booking lapangan futsal sebelum kalian download kalian bisa lihat video ini sampai akhir untuk mengetahui ada fitur apa saja di dalam aplikasi sistem booking lapangan futsal ini ya oke sebelum lanjut buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan Terima kasih banyak pokoknya sini saya menggunakan laragon ya ini aplikasinya ya nanti file-nya bisa kamu download di pin comment atau di deskripsi video ya video sekarang ini ini halaman depannya ya untuk landing page ada slider halaman booking eh sekarang kita coba login sebagai admin ya untuk url login admin adminnya slash admin slash out slash login login ini untuk emailnya super admin email.com passwordnya super admin oh ini oh ini let's kita perbaiki dulu only full group dan selamat menikmati anti-buy group login ya seperti ini dashboard admin ini lihat website ada transaksi terus lapangan bisa tambah lapangan ini data lapangan ini album ya data album buat galerinya ini foto event ada kategori ini slider buat setting slider yang ini ya ini kontak ada diskon member profil bisa di custom nggak perlu modinya edit akun bisa tambah user nah ini sebagai admin ya kita coba sebagai member kita coba login nah ini sudah login ya sudah login sebagai member ini mau booking misalkan di lapangan B ya buat hari ini jam 8 kita check out terus kalau misalkan sudah ada yang logis apa jamnya gitu misalkan tadi kan jam 8 nah sekarang jam 8 nya udah ada karena udah ada yang booking jadi jam 7 sampai jam 8 oke seperti ini ya jadi seperti itu gambaran dari aplikasi booking futsal berbasis web menggunakan kode igniter 3 ini tidak direkomendasiin untuk dijual hanya untuk pembelajaran karena masih terdapat banyak bug ya yang harus diperbaiki silahkan dikembangkan supaya lebih baik lagi semoga bermanfaat cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati